Sementara itu, pemirsa aksi pencabulan oleh seorang ayah terhadap anak tirinya juga terjadi di desa Sakean Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Atas perbuatan pelaku, saat ini korban hamil dengan usia kandungan 8 bulan. Satuan Unit Reskrim Polsek Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi menangkap pelaku pencabulan. Pelaku adalah YM 33 tahun warga Sakean Kumpe Ulu Muaro Jambi. Seorang ayah ini tega mencabuli anak tirinya RF yang masih belia berusia 13 tahun. Atas perbuatan sang ayah, kini RF mengalami trauma bahkan korban tengah hamil tua dengan usia kandungan 8 bulan. Unit Reskrim Polsek Kumpe Ulu yang mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban langsung mencari pelaku. Alhasil tanpa menaruh curiga, saat itu YM tengah memancing ikan langsung diamankan dan digelandang kema Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kandit Reskrim Polsek Kumpe Ulu Ibda Hasudungan Sirait mengatakan perbuatan pelaku terhadap korban dilakukan di bawah ancaman. Aksi pelaku ini dilangsungkan sejak pertengahan tahun 2020 lalu. Ia juga mengatakan tersangka sudah berkali-kali memperkosa korban dan aksinya itu dilakukan di saat istrinya tengah bekerja di Kebun Sawi. Dari keterangan polisi, pelaku mengaku melakukan aksinya tersebut pada siang hari di rumahnya. Korban tidak berdaya dan menuruti kemauan sang ayah lantaran di bawah ancaman. Kami dari Unit Reskrim Polsek Kumpe Ulu telah berhasil mengamankan terduga pelaku penjambulan anak di bawah umur. Yang mana, kronologis kejadiannya, si pelaku merupakan ayah tiri dari si korban. Kemudian, ayah korban berprosesi sebagai buru panen. Pada saat ayah korban bekerja di Kebun Sawi bersama istrinya, dia pulang kembali ke rumah dan menemui si korban yang merupakan anak tirinya. Kemudian menariknya ke dalam kamar dan kemudian lalu disetubui. Berdasarkan hasil pengecekan dari rumah sakit, dinyatakan hamil kondisi 8 bulan. Atas perbuatannya tersebut, tersangkakan dijerat polisi dengan pasal 76 Junto, pasal 80 Junto, pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!